Halo, jumpa lagi di channel Vivan Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal uji kepahaman materi koloid. Materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, soal-soal gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Jadi ada 2 bagian, bagian pertama itu cuma 3 soal dan bagian kedua itu cuma 4 soal. Jadi cuma 7 soal totalnya ya. Nomor 1, sistem dispersi koloid berikut yang medium pendispersinya adalah gas dan zat yang terdispersi adalah cair. Adalah apa contohnya ya? Saya sediakan ini ya, tabelnya ya. Mungkin bisa dilihat kalau belum hafal. Jadi ini bisa dikatakan ya, bisa dikatakan ini adalah cair dalam gas. Jadi cara bacanya adalah fase terdispersi dalam medium pendispersinya. Jadi kayak dia terselubung gitu ya di dalamnya ya. Jadi ada cairan di dalam gas itu. Itulah kurang lebih bacanya ya. Jadi tinggal lihat fase terdispersinya adalah cair. Medium pendispersinya adalah gas. Berarti dia tergolong aerosol. Aerosol cair, awan atau kabut? Ini yang ada kabut. Jawabannya yang C. Jadi tahu kabut ya, kalau kita ke daerah yang berkabut itu kan seolah-olah kita cuma merasakan gas. Tapi kalau kita lebih detail lagi, kita juga pasti kalau di daerah kabut itu akan basah. Ya, karena ada fase terdispersi di situ. Di dalam gas itu ada terdispersi cair. Makanya kita kebasahan juga lama-lama ya. Oke, yang kedua. Ada asap, air susu, agar-agar, dan larutan FHOA 3. Berturut-turut merupakan contoh dari apa? Asap itu padat dalam gas. Dia terkategori aerosol. Jadi kalau medium pendispersinya gas, itu terkategori aerosol. Cuma spesifiknya aerosol padat atau cair ya. Nah, jadi asap itu, kalau kita kena asap itu kan orang sering merasakan perih. Padahal kan orang mikir itu cuma gas. Nah, yang membuat perih apa? Di dalam gas itu ada fase terdispersi padatan. Jadi sebenarnya padatan itu yang masuk. Makanya sakit di mata kita ya. Nah, jadi padat itu, eh sorry, padat dalam gas itu aerosol. Susu itu, air susu, itu adalah emulsi. Artinya cair dalam cair. Sebenarnya kalau kita jeling, lihat susu itu, dia ada layernya ya, lapisan gitu sebenarnya ya. Lapisan minyak atau lemaknya ya. Ini dua lapis sebenarnya itu ya. Emulsi. Agar-agar itu kaku ya kan, itu kategorinya gel. Sedangkan FHOA 3 itu adalah sol. Ya, padat dalam cair. Oke, jadi yang tepat adalah yang C ya. Nomor 3, sistem dispersi koloid dan larutan tidak dapat disaring, sedangkan suspensi dapat disaring dengan kertas saring biasa. Sebab, Nah, kita lihat tabel di bawah ini. Ukuran partikel ya. Kita lihat bahwa suspensi itu lebih besar daripada koloid dan larutan. Suspensi itu lebih besar dari 100 nanometer. Ukuran partikelnya. Artinya apa? Kalau ukuran partikelnya besar, berarti kan dia tidak bisa melewatin kertas saring. Berarti dia gampang untuk disaring. Sedangkan koloid sama larutan yang ukurannya kecil, pakai kertas saring biasa, lewat semua. Jadi, tidak bisa disaring. Ya, jadi untuk koloid itu butuh penyaring khusus. Ya. Nah, jadi jawabannya yang B. Partikel larutan dan koloid, dia dapat melewati kertas saring. Karena ukurannya kecil. Suspensi itu tidak dapat melewati kertas saring. Karena ukurannya lebih besar. Opsinya yang B ya. Oke, ini uji kepahaman 1 ya. Cuma 3 soal. Uji kepahaman 2. Ada 4 soal. Kita ke soal nomor 1. Perhatikan beberapa proses pembuatan koloid berikut. Ada 5 ya. Contoh pembuatan koloid dengan cara kondensasi ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Saya kasih ini ya. Pembuatan koloid ada 2 cara. Satu cara kondensasi. Dua cara dispersi. Kalau kondensasi itu mencampurkan, menggabungkan partikel kecil atau partikel larutan dengan partikel yang lebih besar. Lalu kalau dia dispersi, bisa dibilang kebalikannya. Partikel yang besar ataupun suspensi dipecah menjadi partikel yang lebih kecil atau menjadi koloid. Kebalik ya. Satu gabungin, satu ngecilin atau mecahin. Nah, satu yang kalau misalnya kita nggak hafal ini semua, sebenarnya kita bisa lihat dari ini ya, dari definisinya, dari caranya ini ya. Untuk kondensasi itu, dia bermain dengan istilah larutan. Jadi, tinggal lihat saja mana yang melibatkan larutan. Maka, 3 dan 4. Yang C. 3 dan 4 ini adalah cara kondensasi. Oke, jadi pencampuran dia, larutan. Untuk nomor 2, untuk membuat sol PbOH2 dapat dilakukan dengan menambahkan padatan PbCl2 dengan larutan NaOH encer. Cara pembuatan PbOH2 tersebut dikenal dengan cara apa? Ini kan kalau udah menggabungkan seperti ini, berarti kan dia tergolong kondensasi kan? Ini kan menggabungkan, mencampurkan. NaOH encer itu artinya banyakan airnya di situ. Jadi, oke, kalau kita eliminasikan peptisasi itu bagian dari dispersi. Homogenisasi juga dispersi. Mekanis juga dispersi. Berarti ini kemungkinannya kondensasi dan hidrolisis. Hidrolisis itu salah satu cara atau bagian dari kondensasi. Hidrolisis itu melibatkan air ya. NaOH encer itu airnya banyak. sedangkan NaOH-nya dikit. Jadi, saya lebih cenderung ke E. Walaupun sebenarnya E adalah bagian dari D. Oke, jadi mohon koreksinya kalau memang ada kekeliruan di sini ya, di nomor 2 ini ya. Lanjut, 3 dan 4. Saya sedihkan lagi ya. Nomor 3, memperkecil ukuran dengan menambahkan jak tertentu ke dalam suspensi untuk menjadi koloid merupakan pembuatan koloid dengan cara apa? Memperkecil, menghancurin, menggerus. Itu sudah pasti cara dispersi. Memecah partikel yang besar atau suspensi menjadi partikel yang kecil atau koloid. Sesuai kan? Jadi, opsi yang tepat adalah yang A. Ingat ya, kondensasi menggabungin, dispersi mecahin. Lalu, nomor 4, seorang peserta didik membuat koloid dengan langkah seperti gambar berikut. Ada serbuk belerang dengan gula pasir digerus ya, sampai lembut. Lalu, serbuk belerang yang sudah lembut tadi dimasukkan ke dalam air. Diaduk sampai homogen dan terbentuklah koloid sol belerang. Langkah di atas merupakan pembuatan koloid dengan cara apa? sebenarnya di sini ada ya. Mekanik. Butiran-butiran kasar digerus atau digiling dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu sudah halus ditambahkan dalam medium pendispersinya. Contohnya sol belerang. Cocok kan? Nah, maka yang nomor 4 ini jawabannya adalah yang A. Dispersi tapi cara mekanik. Oke? selesai ya. Cuma 7 soal soal uji kepahamannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Viven Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.